Program bantuan sosial terutama Program Keluarga Harapan atau PKH yang dikelola Dinas Sosial Kota Palopo mulai diplotisir untuk kepentingan politik jelang hari H pencoblosan Pilkada Palopo 2024. Sejumlah oknum pendampingan PKH di Kota Palopo mengancam akan dikeluarkan sebagai penerima PKH jika tidak memilih calon wali kota tertentu. Salah seorang pendampingan PKH di Kecamatan Teluanua bernama Suryanto kini diadukan ke bawah selu Kota Palopo karena diduga mengancam penerima PKH di Teluanua untuk dikeluarkan sebagai penerima PKH jika calon wali kota yang didukungnya tidak dipilih. Karena keberatan dengan ancaman tersebut, salah seorang warga atas nama Roman melaporkan Suryanto warga RT2 RW7 Kelurahan Mancani, Kecamatan Teluanua ke bawah selu Kota Palopo pada Rabu 16 Oktober 2024. Saat mendetangi kantor bawah selu, Roman didampingi keluarganya dan membawa beberapa saksi. Menurutnya, program PKH adalah bantuan sosial dari pemerintah pusat yang tidak ada kaitannya dengan calon wali kota. Karena itu, Roman mengaku sangat keberatan dan tidak terima diancam akan dikeluarkan sebagai penerima PKH, hanya karena tidak bersedia memilih calon yang didukung pendamping PKH. Pria berusia 64 tahun ini dalam pelaporannya di bawah selu menceritakan, pengancam dialaminya pada hari Selasa 15 Oktober 2024 menjelang maghrib. Sekitar pukul 18 lewat 20 Wita di depan rumahnya. Pelapor juga mengatakan jika saat itu ia sedang bersantai di depan rumah, namun tiba-tiba Suryanto selaku pendamping PKH datang meminta kartu keluarga dan nomor handphone untuk didatang. Pelapor juga menjelaskan pada petugas bawah selu jika dirinya diminta untuk menyerahkan datanya. Apabila tidak memberikan, maka bantuan PKH-nya akan dicabut. Namun ia kembali mengatakan jika dirinya bukan penerima bantuan PKH, melainkan kartu gesek. Sementara itu, menurut saksi mata Novalia saat itu dia sedang berada di depan rumahnya yang bertepatan dengan rumah pelapor. Ia mengaku jika menyaksikan percakapan antara pelaku dan pelapor. Merasa curiga, Novalia pun mengambil rekaman video singkat melalui ponselnya. Setelah itu, ia segera menghubungi anak sang pelapor, yakni Noviani, untuk memberikan informasi terkait hal yang terjadi di rumah pelapor. Noviani yang dihubungi pun merasa tak terima sang ayah yang didesak dan memaksa untuk memilih salah satu paslon. Bapakku bukan PKH, tapi kartu gesek selama ini tidak ada urusannya dengan Pak Suryanto. Selama ini dia langsung berhubungan dengan bank. Kalau memang terboki dari kartu geseknya, dia langsung ke bank. Bank Benny, tidak ada urusannya dengan Pak Suryanto, menurutkan kakak. Sekarang baru sudah minta ke kakak dengan nomor telponnya. Dia bilang, katanya kalau tidak ikut dengan dia sejalan, itu kartunya tidak akan lanjut. Begitu, kalau mau lanjut, dia ikut dengan dia, sejalan dengan dia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Hairana, mengatakan jika pihaknya akan melakukan kajian atau penelusuran sesuai dengan prosedur yang ada. Ini syarat formal dan materinya ya, kalau itu sudah terpengaruhi, tentu kami akan register dan kami akan bahas. Kalau ini terkait dengan pelanggaran pidana pemilihan atau pilkada, tentu akan kita bawa ke Gakumbu untuk dilakukan pembahasan pertama. Nah, nanti dalam pembahasan pertama itu tentu akan melihat, kan ada kajiannya dari kami, kajian awal namanya, atau undang-undang apa yang dilanggar, itu menentukan pemilih isinya, karena akan dibuat kajian awal yang kita membahas di Gakumbu. Kasus dugaan program PKH dijadikan alat politik untuk memilih calon wali kota tertentu di Kota Palopo bukan baru yang pertama ini yang mencuat ke publik. Sebelumnya juga seorang pendamping PKH di Kelurahan Surutanga bernama Suryani juga melakukan hal yang sama. Bahkan mencuat ke publik jika pendampingan tersebut membawa-bawa nama PJ Wali Kota Palopo Firman Sadepe, termasuk Kadis Sosial Kota Palopo, Sulki Flihalid. Nama penjabat wali kota Palopo terseret dalam politisasi penerima bantuan PKH yang melibatkan pendampingan PKH bernama Suryani di Kelurahan Surutanga itu, mencuat melalui pesan chat grup WhatsApp yang sempat viral di media sosial. Dalam isi percakapan chat WA tersebut, para penerima PKH di Palopo diarahkan untuk mendukung paslon wali kota tertentu yang diarahkan oleh Suryani. Dalam percakapan di grup WhatsApp yang beredar tersebut, peserta PKH diarahkan untuk mendukung salah satu paslon dengan ancaman akan dilaporkan kepada PJ Wali Kota Palopo Firman Sadepe jika tidak mengikuti arahan. Penjabat wali kota Palopo Firman Sadepe sendiri sudah berulang kali membantah kabar keterlibatan dirinya mengerahkan dukungan kepada salah satu paslon, seperti yang dimaksud pada isi pesan singkat yang viral tersebut. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Surya TV mengabarkan.